Laporan keuangan yang ketiga yang akan kalian pelajari yaitu statement of financial position Kalau ini konteksnya corporation ya, perusahaan perseroan terbatas Nah, intinya statement of financial position mungkin kalau dulu teman-teman SMA dulu mengenalnya sebagai balance sheet atau neraca gitu ya Nah, neraca itu terdiri dari apa? Terdiri dari aset dan equity serta liability Nah, kalau kalian disini lihat, kalau laporan-laporan sebelumnya kan biasanya judulnya for the month and date Oktober 30 2020 Nah, kalau ini judulnya statement of financial position Oktober 31 di 2020 Artinya apa? Artinya statement of financial position ini adalah potret Potret kondisi keuangan perusahaan di tanggal ini Jadi ini adalah potret aset perusahaan di tanggal ini Potret equity dan liability perusahaan di tanggal ini Seperti itu Nah, lalu bagaimana cara menyusun statement of financial position? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita sudah membuat worksheet Berarti ini sangat memudahkan kita untuk membuat statement of financial position Nih, jadi kamu fokus aja ke angka-angka ini dan tinggal dipindahin Tapi hati-hati di statement of financial position itu ada di worksheetnya ya Ada komponen dividen Nah, komponen dividen kan tadi sudah masuk di retain earning statement ya Jadi jangan kamu pindahin ke statement of financial position Jadi dari sini, yaudah tinggal pindahin aja Di sini cash, kamu masukin cash sebesar 15.200 Kemudian di sini supply, kamu masukin 1000 Kemudian ada lagi prepaid insurance, masukin di sini 550 dan seterusnya Kalau kamu lihat di sini, di sini kok cashnya paling terakhir ya bu? Cash tuh bukannya yang paling liquid, bukannya harusnya ditulis yang paling pertama Nah, kebetulan ini laporan keuangannya pakai standarnya internasional Pakai IFRS, International Financial Reporting Standard Pakai standarnya IFRS, jadi yang paling liquid itu justru yang paling bawah Beda kalau pakai standar Indonesia, kalau pakai standar Indonesia itu namanya PSAK Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nah, itu kalau versi Indonesia, standar Indonesia punya Justru cash itu paling atas, yang paling liquid, paling lancar, paling atas cash Diikuti account receivable, diikuti supply dan seterusnya Dari yang paling lancar sampai yang paling nggak lancar Jadi nanti di sini ketemu Nah, bentar-bentar-bentar Sebelum ketemu total asetnya Waktu ada equipment kan Jangan lupa ini ada pengurang dari equipment Yaitu accumulated depreciation equipment Jadi nanti ketemu nih netbook value dari equipmentnya 4.960 Jadi setelah aset di sini kamu Input ke sini Ketemulah total aset 21.910 Nah, lalu kamu pindahin equity-nya dan liability-nya Equity dulu Nah, karena ini adalah korporasi Equity-nya itu terdiri dari modal saham Share capital Share capital-nya di sini Ada ya, di sini 10.000 Kamu pindahin di sini 10.000 Kemudian retain earning Nah, retain earning ini berasal dari Laporan retain earning yang tadi kamu buat Retain earning akhir Yaitu sebesar sekian 2.360 Jadi ketemulah total equity nih 12.360 Oke Equity beres Kita lanjut ke liability Nah, tinggal mindain juga Liability dari worksheet kita Liability terdiri dari apa aja Ada notes payable Ada account payable Ada unearned Terus ada salaries and wage payable Tinggal pindahin Masukin ke sini Ketemulah di sini Total dari liability-nya 9.550 Nah, total equity Ditambah dengan Total liability Ketemulah total equity dan liability Sebesar 21.960 Kamu lihat di sini Total asset Sama dengan total liability Plus Equity Jadi Selesailah kamu menyusun Statement of financial position Oke Paham ya Paham ya